Halo, what's up guys? Hari ini kita akan review generasi terbaru keyboard dan mouse dari Logitech, yaitu Pebble Keys 2 dan Pebble Mouse 2. Basically, dua produk ini adalah upgrade-an dari K380 untuk keyboard-nya, maka mereka menamai K380S. Kemudian untuk yang mouse-nya, ini adalah upgrade-an dari M350, jadi mereka menamai M350S. Yuk kita mulai videonya. Kita mulai terlebih dahulu dari keyboard-nya, yaitu K380S. Basically, dari segi dimensi, ukuran itu sama persis dengan K380 yang sudah pernah kita review. Cuman memang ada beberapa perbedaan, dan bahkan di beberapa sektornya juga di-upgrade. Apa saja sih? Yang pertama adalah dari segi pilihan warnanya. Untuk K380S ini ada beberapa pilihan warna, dan untuk yang kita review ini adalah Tonal Blue, di mana warna lainnya adalah Tonal Graphite, kemudian Tonal White, Tonal Rose, Tonal Sense, dan Tonal Blue yang kita review ini. Dan khusus untuk Tonal Sense dan Tonal Blue, itu hanya tersedia di versi kombonya. Jadi sudah bersama dengan mouse-nya ya. Jadi kalau teman-teman ingin membeli yang Tonal Blue dan Tonal Sense, itu harus yang versi kombo. Memang untuk yang varian warna biru yang kita review ini, memang berbeda dengan biru yang ada di generasi sebelumnya. Sekarang lebih soft. Kemudian untuk yang varian black di generasi sebelumnya, itu digantikan dengan Tonal Graphite. Ya, ada beberapa memang perbedaannya dan penamaannya, tapi menurut saya warna biru ini memang memiliki kesan yang berbeda dibandingkan dengan blue yang generasi sebelumnya. Kemudian hal yang di-upgrade dari K380S ini, compare to K380, adalah dari ketahanan baterainya. Kalau yang K380 itu sudah bisa bertahan up to 24 bulan alias 2 tahun, di K380S ini bisa bertahan up to 3 tahun. Jadi 50% lebih awet dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tapi ini tergantung dengan pemakaian atau heavy teman-teman ya. Kalau dinyalain terus mungkin tidak bisa 3 tahun. Tapi kalau teman-teman habis memakai terus dimatikan, ya bisa terrealisasi 3 tahun ketahanan baterainya. Kemudian untuk upgrade selanjutnya, di K380S ini adanya 10 custom tombol Fn di Logi Option Plus ya. Jadi kalian bisa menginstall di PC atau laptop kalian, baik Windows ataupun Mac OS. Ada minimal requirement-nya untuk Windows itu minimal di Windows 10 ke atas. Kemudian untuk Mac OS itu minimal di Mac OS 11. Dan upgrade selanjutnya dari K380S ini adalah dari segi bahan materialnya. Jadi mereka menggunakan material yang lebih sustain karena terbuat dari bahan PCR bersertifikat carbon natural. Tapi juga dengan upgrade demikian harganya juga sedikit lebih mahal. Yang kalau kalian lihat di K380 itu ada di 430 ribuan, K380S ini dijual di harga 759 ribu. Kalau bisa saya simpulkan worth it atau tidak, ya menurut saya bagi kalian yang sudah punya K380 itu nggak terlalu worth it ketika teman-teman membeli K380S ini. Tapi skenario-nya akan berbeda kalau teman-teman memang belum mempunyai K380, langsung nyoba yang versi upgrade-nya ini itu terbilang worth it. Apalagi kalau kalian membeli versi kombonya keyboard dan mouse itu harganya lebih terjangkau. Jadi di Rp1.190.900.000. Kemudian untuk mouse-nya ini adalah Pebble Mouse 2 atau M350S. Ini adalah mouse paling luar biasa yang pernah saya coba, baik dari fungsional dan fleksibilitas. Kalian bisa melihat sistemnya magnet, ada baterainya A3, dan scroll wheel-nya itu menurut saya adalah experience scroll wheel yang terbaik yang pernah saya coba direndan harganya. Secara ergonomis mungkin bukan buat semua orang karena ukuran mouse ini relatif mungil. Lebarnya ada di 58,7mm, tingginya 26,62mm, dan beratnya 76 gram. Itu sudah termasuk baterainya ya. Tapi buat run and gun workflow ini enak banget, bisa masuk di hampir semua space kita. Even di kantong baju juga bisa ya. Kemudian secara koneksi dia ada dua, yaitu via bluetooth dan via dongle atau receiver. Dan pertanyaannya, apa saja sih upgrade-nya M350S ini ketimbang generasi sebelumnya M350? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dari segi koneksinya. Sekarang M350S itu memiliki koneksi yang bisa kita switch up to 3 device sekaligus. Ini sangat mengudahkan saya berganti device ya. Dari PC, kemudian ke tablet, sampai ke smartphone sekaligun. Alright, live demonstrasi switch antar device. Ini pertama di PC, tablet, kemudian di smartphone. Saya sudah pair ke 3 device ini. Sekarang kita switch ya. Ini sudah bekerja di PC. Kita switch ke tablet. Langsung bekerja. Sampai 2 detik ya. 1 detik langsung ganti. Kita ke smartphone. Yang terakhir. Wih, cepat banget sih. Gimana? Switchnya benar-benar seamless banget kan? Kemudian yang saya suka dari M350S ini adalah experience pada saat saya nge-click. Ini benar-benar silent banget ya. Yuk kita bandingkan dengan mouse konvensional. Kemudian yang selanjutnya adalah scroll wheel-nya. Ini asli enak banget ya. Buat scrolling sensasinya benar-benar presisi. Dibandingkan dengan mouse kebanyakan, masalah kelebihan scrolling itu nggak akan ada di M350S ini. Karena self-scrollnya itu ada sensasi ngeremnya. Jadi kalau kalian suka baca artikel itu per page itu bisa di-scroll dengan sangat presisi. Itu hal yang ketiga ya. Dan hal keempat, menurut saya responsivitas dari mouse ini benar-benar cepat banget. Saya bahkan sampai ngerasa, ini karena experience pribadi, Itu ngerasa PC atau laptop saya itu kerasa lebih ngeboh dibandingkan dengan mouse yang dulu saya pakai. Yaitu mouse dari Xiaomi. Jadi benar-benar experience dari M350S ini benar-benar di luar ekspektasi saya. Kekurangan atau catatan dari M350S ini sebenarnya adalah cuman ukurannya aja. Nggak ada hal yang lain. Karena ya baterainya juga awet banget. Dia bisa up to 2 tahun untuk ketahanan baterainya. Jadi itu tadi adalah ulasan dari kita di WeGadget mengenai Pebble Kiss 2 atau K380S dan Pebble Mouse 2 atau as known as M350S. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan stay tune di channel WeGadget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.